Hai guys, welcome back to my youtube channel, Lina Kuarakin Jelah Chelsea. Nah jadi di video kali ini, aku mau nge-review produk skincare yang lagi kekinian juga. Dan aku juga lagi suka banget pake. Ini adalah produk lokal, and yes, I'm very proud of local skincare. Dan gak usah tanya sama aku, aku tuh semestinya, gak semestinya sih. Actually aku tuh sangat menggunakan produk-produk lokal. Jadi mau dari makeup, mau dari skincare, aku tuh sangat menggunakan. Dan yang pasti kalau yang aku gunakan, biasanya pasti Bepom approve. Jadi pasti amannya, dan selama ini aku juga gak pernah ada masalah dengan produk-produk lokal. Jadi buat kalian yang pada takut nyobain produk lokal, don't worry. Karena kalau udah di-approve Bepom, itu pasti aman dan gak usah takut. Dan anyway, produk skincare yang aku lagi mau review hari ini adalah produk yang aku juga lagi suka banget. Adalah produk-produk dari, tadaaaan, Hanasui. Nah ini adalah produk Hanasui. Dan ini adalah produk lokal skincare yang sudah Bepom approve. Dan actually aku sedang menggunakan ini lebih dari satu minggu. As you know, I've been battling with Hasni. Jadi banyak banget kayak ada sedikit kayak cerawat-cerawat kecil gitu di muka aku. Dan aku sangat battling with that. Dan aku mencari produk skincare yang cocok buat aku. Dan salah satu produk skincare yang sangat cocok buat aku adalah produk-produk serum dari Hanasui ini. Nah jadi kita langsung aja ya. Jadi Hanasui ini ada tiga varian. Ada yang warna ungu, ada yang warna merah, dan ada yang warna kuning. Dan yang aku lagi suka banget pakai. Itu yang warna kuning actually. Ini adalah yang Propolis Serum. Jadi ada tiga macam, as you know. Ini Propolis Serum. Nah kalau Propolis Serum ini cocok banget buat kalian yang lagi battling with Masni seperti aku sendiri. Nah Propolis Serum ini memiliki kandungan yang antibakteri. Lalu ada healing power-nya. Lalu ada skin regeneration-nya. Jadi perfect banget buat kalian yang punya sedikit kayak acne-acne di sini. Jadi itu bisa membantu meredakan acne. Lalu juga ada sebum kontrolnya juga. Dimana bisa membantu mengkontrol minyak berlebihan di wajah. Yang bisa menyebabkan menimbulkan jerawat-jerawat baru. Nah kalau dengan Propolis Serum ini bisa membantu meredakan itu semua. Dan memiliki healing power. Jadi jerawat-jerawat juga pasti lebih cepat sembuh. Dan ada skin regeneration-nya. Jadi setelah jerawatnya sembuh, ada bekas-bekas jerawatnya. Bisa membantu untuk generate new skin. Jadi bisa membantu meredakan lah bekas-bekas jerawat juga. Dan yang aku suka banget. Pertama, ini tuh baunya gak yang kayak aneh banget. Jadi kadang-kadang beberapa serum tuh ada yang kayak super fragrancy kan. Nah itu biasanya aku kurang suka. Tapi yang ini tuh baunya oke banget. Dan kalau aku biasanya, what I usually do is that text-nya seperti ini ya. Aku cuma tap-tap aja di wajah. Sedikit dihangatkan di lapak tangan. Lalu aku tap-tap sendiri sedikit gitu di wajah. Nah, boleh dipakai pagi dan malam. Dan aku biasanya pakenya sih layering-nya. Jadi actually kan ini ada tiga varian. Jadi biasanya aku tuh pake tiga-tiganya. Jangan shock. Aku suka memakai serum yang berlebihan. Tapi aku merasa bahwa menggunakan serum yang sedikit targeted kayak tiga-tiganya gini. Membantu untuk regenerasi kulit aku. Jadi seperti itu. Itu yang warna kuning Propolis Serum. My favorite. Especially buat kalian yang kulitnya berminyak. Atau berjerawat. Ini aku sangat rekomen banget. Lanjut. Yang kedua. Yang aku juga suka banget pake. Adalah Bright Up Serum. Nah, ini memiliki kandungan licorice. TA. Dan ada niacinamide-nya. Yang kalau misalnya kalian gak tau niacinamide itu apa. Niacinamide itu bagus banget. Untuk regenerasi kulit. Jadi kalau misalnya kalian punya begas-begas lalat yang banyak banget. Yang hitam-hitam atau flek. Itu can help to brighten it up. Jadi bisa meredakan. Gue gak bilang menghilangkannya. Aku bilang meredakan itu semua. Dan aku suka banget pake ini. Nah, ini. Si. Ini ada Active Brightening-nya. Bisa reduce the spot appearance. Dan lighten even skin tone. Jadi kalau misalnya kalian punya warna kulit yang tidak merata. Ini bisa membantu untuk meratakan. Membantu meratakan. Lalu kalau misalnya kalian mau kulit kalian lebih cerah. In general. Kalian bisa juga menggunakan serum ini. Karena ini juga bisa membantu untuk mencerahkan kulit kalian. Nah, teksturnya sih mirip banget sama yang tadi yang Propoli Serum. Wanginya juga masih oke. Gak terlalu frekensi banget. Nah, biasanya yang aku gunakan adalah. Setelah aku menggunakan Propoli Serum. Karena aku biasanya target dulu bagian-bagian acne. Dan aku menggunakan yang Nyacinamide ini. Tetap di tangan. Lalu aku tap-tap aja di muka. Nah, selanjutnya. Setelah aku menggunakan Bright Up Serum. Sorry, Bright Up Serum. Selanjutnya aku menggunakan yang ketiga. Yaitu Rich Nutrition Serum. Nah, ini up to you guys. Kalian mau pake atau enggak. Kalau misalnya kalian kulitnya kering banget. Aku sangat apa ya. Sangat rekomendasi yang ini. Tapi kalau misalnya kalian kulitnya berminyak. Kalian boleh pakenya mungkin sedikit aja. Gak usah terlalu banyak. Tapi kalau misalnya kalian kulitnya kayak butuh nutrisi yang lebih. Atau kering banget. Aku sangat rekomendasi yang Rich Nutrition Serum ini. Karena di dalam sini memiliki kandungan ginseng merah. Yang bagus banget. Untuk apa? Untuk boost collagen. Jadi kalau misalnya kulit kalian kering. Kalian bisa membantu dengan boost collagen menggunakan serum ini. Lalu juga bisa untuk skin revitalizing. Lalu juga bisa untuk increase skin elasticity. Which is great buat kalian yang memiliki kulit kering. Nah again kalau misalnya kulit kalian normal. Kalian juga boleh banget menggunakan ini. Untuk memaintain elastisitas dari kulit kalian. Atau misalnya kalian mau memaintain kolagen di kulit kalian. Boleh banget menggunakan ini. Nah kalau misalnya kulit kalian berminyak banget. Aku sih selalu saranin pakai ini. Gak usah terlalu banyak. Atau pakai dua hari sekali atau tiga hari sekali aja. Karena kalau misalnya kulitnya berminyak. Kadang-kadang takutnya terlalu banyak kolagen. Malah lebih berminyak gitu maksud gue. Tapi kalau misalnya kalian mau menggunakan ini juga gak apa-apa. Boleh digunakan setiap hari pagi dan malam juga. Nah ini biasanya jadi layer ketiga aku. Dan biasanya aku pakenya gak terlalu banyak. Sedikit aja. Karena aku juga lagi battling sama Masni. Dan fragrance-nya as I mentioned gak terlalu parah. Seperti yang lain juga. Nah setelah pakai gitu. Di tangan. Lalu cuma di tap-tap aja di wajah. Nah jadi tiga serum ini adalah Intense Treatment Serum. Dimana ini adalah serum yang premium dari Hana Sui Skin Care. Dan don't worry ini B-POM. Jadi semuanya pasti aman banget digunakan. Even I use it. Dan setelah satu minggu aku merasakan bahwa. Agnes scars aku juga meredah. Dan aku juga merasa bahwa. Apa? Pulit aku juga lebih elastis. Dan jerawatnya lebih gak numbuh. Especially karena aku selalu menggunakan masker. Propolis Serum ini sangat membantu aku banget. Untuk meredahkan jerawat-jerawat di muka. Dan harganya. Kalau kalian tanya. Ini secara packaging kan kayak mewah banget kan. Pada takut kayaknya harganya. Orang pasti mikir ini harganya mahal banget. Tapi actually ini harganya sangatlah affordable. Masih di sekitar harga 60 ribuan per serumnya. Dan kalau dari aku. Aku selalu merekomendasi untuk beli tiga-tiganya sekaligus. Karena apa? Biar kulit kalian itu kayak ke-maximize gitu loh. Semua serumnya bakal digunakan dengan baik. Dan kulit kalian akan jauh lebih keren dan sempurna. Percaya aku deh. Gak bohong kalau kali ini. Nah. Kalau bisa dari harga. As I mentioned harganya 60 ribuan. Dan kalau misalnya kalian mau beli. Kalian boleh langsung aja cek official store-nya Anasui ini. It's easy for you to buy. All over social media. Dan yes. Sering banget habis. Jadi kalau misalnya kalian mau beli. Langsung aja beli sekarang. Gak usah nunggu. Karena as I mentioned sering banget habis. Anyway. That's it my review for Anasui. Dan aku sangatlah enjoy menggunakan serum-serum ini. Boleh dipakai pagi dan malam. Dan jangan lupa untuk menggunakan SPF ya. Setelah kalian menggunakan serum. Oke? Thank you so much for watching. And I'll see you in my next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax